Puluhan ribu orang terganggu kesehatannya akibat kabut asap yang sudah tiga bulan menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia. Tanggapi kejadian ini rumah Amal Salman, Institut Teknologi Bandung menggalakkan aksi berbagi oksigen. Dari rasa empati ya, setiap hari kita dibombardir gambar, berita yang ada di sana, walaupun kita gak ngerasa di Bandung, disini, kita menghirup udara dengan gratis gitu. Setiap pagi sejuk, siang juga sejuk, malam juga sejuk gitu ya. Bandung memang menjadi tempat yang ideal lah buat teman-teman semua. Tapi di belahan Indonesia sana kita menemukan banyak sekali orang yang bernafas aja susah gitu. Sosialisasi dan pengumpulan dana dilakukan melalui sistem jemput bola serta media sosial. Hingga kini sudah terkumpul dana sebesar 13 juta rupiah. Donasi sebesar 100 ribu rupiah per orang akan digunakan membeli dua tabung oksigen. Aksi berbagi oksigen ini diapresiasi oleh masyarakat. Oksigen itu kita yang mungkin gak ngerasain bencana asap itu, ngerasainya oksigen itu murah gitu. Karena tiap hari kita ngerasain gitu ya, tiap detik tanpa ada bayar. Padahal ternyata oksigen itu mahal gitu, terutama buat yang butuh gitu. Memang berbagai pihak dibutuhkan bantuannya gitu. Ketika kita bisa membantu dengan uang, ya kita coba bantu dengan uang gitu. Ketika kita bisa langsung membantu dengan tabung oksigen, kita coba bantu dengan itu juga gitu. Ditargetkan sebanyak 200 ribu tabung oksigen dapat disumbangkan bagi warga terdampak kabut asap. Aksi akan terus digalang hingga targetnya tercapai. Bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya yang ingin berdonasi, bisa mendatangi langsung rumah Amal Salman ITB di Jalan Ganesa, Bandung. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.